selamat menikmati ini materi terakhir subab 3 tentang penyalahgunaan kebebasan pers sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan pengertian dan kebebasan pers di Indonesia yang kali ini yaitu penyalahgunaan kebebasan pers yang pertama makna penyalahgunaan kebebasan pers penyalahgunaan kebebasan pers yakni insan pers yang memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya atau dengan kata lain penyalahgunaan kebebasan pers merupakan perbuatan kalangan pekerja pers yang tidak sesuai dengan norma-norma norma-norma yang dimaksud ini adalah seperti kode etik jurnalistik atau peraturan perundang-undangan yang berlaku nah contoh penyalahgunaan kebebasan pers yakni penyajian berita atau informasi yang tidak akurat tidak objektif bias sensasional tendensius menghina memfitnah menyebarkan kebohongan atau hoax pornografi menyebarkan permusuhan mengeksploitasi kekerasan atau lain sebagainya untuk bentuk penyalahgunaan kebebasan pers ada beberapa yang pertama peradilan pers penyalahgunaan kebebasan pers atau media dapat juga berupa peradilan pers atau yang biasa disebut dengan trial by press misalnya dengan memberitakan bahwa terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan benar-benar orang yang jahat dan tidak berberi kemanusiaan padahal pemberitaan yang demikian akan membentuk opini publik bahwa terdakwa memang patut mendapat hukuman yang berat padahal pengadilan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengadili masih dalam proses pencarian bukti-bukti tentang kebenaran terdakwa akibatnya opini publik tersebut dapat mengiring atau mempengaruhi para hakim dalam mengambil keputusan yang independen penyalahgunaan yang kedua yaitu penyalahgunaan hak tolak kita ketahui jurnalistik atau media pers memiliki hak tolak nah penyalahgunaannya disini misalnya jika terdapat orang yang merasa dirugikan oleh adanya pemberitaan di media masa biasanya yang bersangkutan akan merasa penasaran dari mana asal sumber berita itu dan siapa yang membocorkan informasi sehingga menyebar melalui media masa kemudian tentu yang dirugikan akan menghubungi media masa yang membuat berita untuk tidak bersedia memberitahukan kepada pihak pers yang memiliki hak tolak yang ketiga penyiaran berita yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik misalnya kata-kata penyiar yang terkesan tendensius tendensius ini artinya memihak terhadap salah satu pihak yang bersengketa mengubah redaksi dari sumber asli dengan kalimat-kalimat kasar atau berlebihan atau hiperbolis hal ini tentu bisa terjadi disebabkan oleh ketidaksengajaan atau sebaliknya atau kurang profesionalnya seorang banyar berita yang keempat membentuk opini yang menyesatkan dalam masyarakat tidak tertutup kemungkinan terjadi suatu berita media yang dipahami secara tidak tepat baik karena tingkat pemahaman pembaca maupun karena isi berita dan informasi media yang bertendensi membentuk opini publik demi kepentingan tertentu sehingga hal ini objektifitas berita dan informasi kurang diperhatikan dengan demikian masyarakat tentu akan dapat terpengaruh pola pikir dan pendapat yang menyesatkan yang kelima bentuk tulisan bersifat provoaktif pemuatan suatu berita di pers dapat menimbulkan emosi masyarakat hal ini terjadi karena kekhilafan penulis berita atau redaksi politipan peristiwa tertentu atau mungkin juga disebabkan oleh informasi sumber berita atau sebab-sebab lainnya itu merupakan contoh-contoh bentuk penyalahgunaan kebebasan pers selanjutnya yang ketiga upaya mengatasi penyalahgunaan kebebasan pers upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan pers yang pertama pemerintah harus memuat perangkat hukum perangkat hukum yang telah dibuat seperti undang-undang pers undang-undang hak asasi manusia tentang menyampaikan pendapat dan menegakkannya secara adil dan benar terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kebebasan pers kedua kalangan pers harus mampu meningkatkan kecerdasan berekspresi dalam menuangkan kebebasan persnya tentu dengan bertempu pada kode etik jurnalistik dan profesionalisme serta berkarakter sesuai dengan norma yang berlaku yang ketiga masyarakat harus diberi ruang yang cukup dan seimbang tentang hak jawab yang dijamin oleh konstitusi ini yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan pers selanjutnya pers nasional seperti dalam undang-undang pers berprinsip pada demokrasi keadilan dan supremasi hukum harus ditegakkan untuk mengendalikan pers masyarakat juga perlu diikut dalam mengawasi pelaksanaan kebebasan pers apa saja peran serta masyarakat yang sesuai dengan undang-undang pers dalam mengawasi pelaksanaan kebebasan pers yang pertama masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kebebasan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan kedua memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknik pemberitaan yang dilakukan oleh pers dan yang ketiga menyampaikan usulan dan saran kepada dewan pers dalam merangka menjaga dan menengkatkan kualitas pers nasional sehingga hal ini dapat disimpulkan antara pemerintah kemudian masyarakat dan pers harus saling berhubungan berkaitan untuk menjaga adanya kebebasan pers agar tidak terjadi penyalahgunaan nah apa yang ditampilkan pers harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang mahesa begitu juga dengan kita sebagai insan manusia apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan harus berani bertanggungjawab dengan segala resiko yang ada sehingga jadilah generasi muda yang bertanggungjawab agar dapat sukses di masa depan ini materi tentang bab 6 tentang kebebasan pers sudah selesai silakan nanti dibahami kembali di materi serta dikerjakan tugas-tugasnya saya akhiri sekian terima kasih tetap semangat belajar dan salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih